Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Ternate Maluku Utara menyediakan ribuan bibit pohon mangrove untuk ditanam. Peranaman pohon mangrove ini bertujuan untuk dapat membantu dan mencegah abrasi pantai. Ribuan bibit pohon mangrove yang disiapkan langsung ditanam di Pantai Gembesi, Kota Ternate Selatan. Kegiatan kemaritiman seperti ini guna meningkatkan kemajuan pembangunan bangsa dan mensejahterakan masyarakat maritim. Salah satunya dengan melaksanakan penanaman bakau untuk memperbaiki kerusakan ekosistem mangrove sehingga dapat menghijaukan kembali ekosistem mangrove di wilayah Pantai Gembesi. Kolonel Laut Pelaut Komarudin menjelaskan di sekitar Pantai Gembesi ini dulunya banyak mangrove. Namun karena digunakan warga setempat untuk kebutuhan ekonomi sehingga terkuras habis dan sekitar pantai ini juga mengalami kerusakan. Untuk itu secepatnya harus diatasi agar tidak lagi terjadi abrasi yang semakin parah. Dulu ini adalah lahan mangrove tetapi karena kesalahan kita sehingga ekosistem mangrove disini rusak. Jadi kita dari lahan alternatif ada kegiatan Surya Baskarajaya kita melaksanakan penanaman mangrove disini. Kita berharap setelah mangrove ini tumbuh disini nanti akan mengurangi abrasi air laut terhadap pantai. Penanaman bibit mangrove ini diharapkan nantinya dapat tumbuh dengan baik. Warga sekitarnya diminta untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga dapat mengatasi abrasi pantai. Dari Meluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan.